Materi kita hari ini, kan Bapak Ibu sudah ikut materi yang online ya? Nah, jadi di materi yang sekarang lanjutannya yang sebetulnya. Yang pertama, di jadwal saya, materinya adalah apa namanya? Menyusun dokumen pengadaan bahan biasa. Oke, sebelum saya lihat ke materi, saya mau lihat dulu SKKMI-nya ya, Bapak Ibu. Menyusun dokumen pengadaan bahan biasa. Deskripsinya berhubungan dengan pengetahuan dan terapilas terserta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemilihan dokumen dan menetapkan dokumen. Oke, dari sini saja sebetulnya sudah dapat tuh poin-poinnya. Berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan kerja, keterampilan serta sikap kerja. Berarti yang nanti akan diujikan, nanti yang akan dinilai adalah pengetahuan, keterampilan, sikap kerja. Selalu itu. Di SKK ini selalu itu. Dalam hal apa? Dalam hal melakukan pemilihan dan penetapan dokumen pengadaan. Nah, perlu diketahui juga, Bapak Ibu, SKK ini dasarnya masih Perpres 54-2010 kegejinya. Sementara sekarang sudah Perpres 12-2021. Untuk penyediaannya Perlm 12-2021 kan. Bagaimana nanti yang dinilai yang mana? Yang dinilai disesuaikan. Pak, saya dari BUMN. Pak, saya dari Kementerian. Bagaimana dong Kementerian dan BUMN punya aturan masing-masing? Kan gitu ya. Terutama BUMN ada pergirnya. Ada pergir pengadaan darah biasa. Biasanya, asesor sudah tahu itu. Kadang kalau belum punya aturannya, minta ke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang bikin ke panitia, panitia menyampaikan ke asesoran, ke asesoran langsung ngecek. Oh, aturannya begini dong. Karena, contoh, pengadaan langsung. Misalnya ditanya, Bapak Ibu, pernah melaksanakan pengadaan langsung? Pernah. Waktu itu berapa merahnya? Kalau nggak salah 500 juta. Hah, 500 juta? Kok bisa? Ya, iyalah. Di aturan saya, pengadaan langsungnya sampai satu-satunya dihadapan gitu. Bisa seperti itu. Karena memang aturan yang berlaku dan itu tetap kita akomodir. Ini cuma apa ya, alur rambu-rambunya aja. Rambu-rambu utamanya aja. Bahwa pengadaan langsung itu minimal ada ininya, ada ininya, ada ininya. Detailnya ikut aturan yang diperdooni oleh Bapak Ibu. Begitu ya. Oke. Ini sebetulnya mirip-mirip di setiap kompetensi untuk deskripsinya. Yang lebih penting untuk diperhatikan adalah elemen kompetensi dan kriteria untuk kerja. Elemen kompetensinya, melakukan pemilihan dokumen pengadaan barang biasa. Melakukan pemilihan, sini juga ada melakukan pemilihan. Kedua, menyusun semua jenis dokumen pengadaan barang biasa. Ini kan sudah ditapkan, nggak mungkin ini dong curma, diletakkan doang ya. Pasti disusun. Jadi nanti akan dinilai dulu lah. Melakukan pemilihan dokumen dan menyusun semua dokumen. Kenapa melakukan pemilihan dokumen? Karena dokumen pengadaan barang biasa itu tidak hanya satu jenis. Tidak hanya gitu-gitu doang. Nah, ada apa aja? Nanti kita lihat di materinya. Dalam hal melakukan pemilihan dokumen pengadaan barang biasa, cara ngeceknya, cara nilainnya, nanti Bapak Ibu akan ditanya jenis dokumen pengadaan. Karena disini kan kriteria ujur kerjanya, jenis dokumen pengadaan diidentifikasi secara cermat. Artinya, asesor akan ngecek apakah Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi secara cermat jenis dokumen pengadaan barang biasa. Itu kisih-kisihnya. Kemudian dokumen pengadaan barang biasa dipilih secara cermat kesesuaiannya dengan paket pengadaan barang biasa. Ini saya menanggap karena Bapak Ibu juga sehari-hari bergelut dengan dunia pengadaan barang biasa, istilah-istilah paket pengadaan, dokumen pengadaan, itu tidak terlalu saya bahas definisi gitu-gitu-nya ya. Sudah saling paham. Nah, ini yang saya bilang tadi. Dipilih secara cermat. Kesesuaiannya dengan paket pengadaan. Paket pengadaan itu, seperti kita ketahui, kan ada macam-macam. Dari mulai jenis pengadaannya. Sorry, dari awal dulu. Cara pengadaan. Cara pengadaan ada apa aja? Cara pengadaan. Ada dua cara pengadaan. Suatu yang ada? Penyedia. Kemudian, kalau kita tunjukkan, oh caranya penyedia, dalam penyedia, misalkan. Atau ada juga, kalau teman-teman saya pendidikan, lebih sering disebut kontraktual, atau teman-teman sekolah, biasanya disebut kontraktual. Jenisnya apa? Mau beli apa? Ya bener-bener. Mau pengadaan barang, konsultan, apa lagi? Konstruksi dan sebagainya. Yang biasanya paling beda, di pengadaan apa? Aturannya sering beda, itu meda-meda sendiri. Konstruksi. Ada lagi yang lebih beda, biasanya. Konsultan. Jasa konsultansi itu, biasanya, apa ya? Beda sendiri. Konstruksi masih ada-ada yang sama, sama-sama pengadaan barang. Konstruksi yang sederhana, sama pengadaan barang sederhana, sama biasanya. Tapi, konsultansi, sederhana pun, kalau udah seleksi, beda lagi caranya. Gitu kan? Pakai sistem nilai lah, harus hitung-hitung, dan lain sebagainya. Orang-orang, membut tender, eh dia pengen disebut seleksi. Prosesnya selalu, tapi dari namanya juga beda. Gak tahu pernah dari konsultan. Oke. Kemudian, setelah jenis pengadaannya, metode pengilihannya pakai apa? Metode evaluasinya apa? Cara penyampaian dokumen penawarannya bagaimana? Nah, itu, itu, strategi-strategi pemaketan ini, akan berpengaruh ke jenis dokumen pengadaan yang dipilih. Oke. Kalau misalkan Bapak-Ibu, mau beli, apa ya? kursi. Kursi untuk di kantor, kursi dan meja, memilai sederhana, memilai biasa gitu ya, untuk kerja, kan gak perlu pakai sistem nilai ya tadi. Kalau gak perlu pakai sistem nilai ya, dokumen pengilihannya pun, di dalamnya tidak akan ada menjelaskan, tentang evaluasi dengan sistem nilai. Yang kedua, menyusun semua jenis dokumen pengadaan dalam biasa. Semua jenis dokumen pengadaan disusun secara lengkap sesuai tentuan. Ada apa aja? Nanti tinggal lihat. Kemudian dilengkapi. Nah, sebetulnya ini lebih, yang dilengkapi ini lebih ke bagian-bagian yang ada di dalam dokumen pengadaan. Ada apa aja di dokumen pengadaan, kemudian dilengkapi. Nanti kita lihat di materi. Dokumen pengadaan pada biasa ditetapkan secara cermat sesuai tentuan. Bapak-Ibu pernah lihat model dokumen pengadaan di perleng 12, eh perleng 12, 21 ya. Ya, 12, 21. Atau di, bukan model dulu, apa namanya? Kalau sekarang kan model dokumen pengadaan. Kalau dulu apa namanya? Sandal. Pernah lihat? Yang aslinya, yang masih di dalam aturannya gitu ya. Kemudian Bapak-Ibu pasti udah pernah bikin juga kan. Apa bedanya? Ada isinya ya. Yang di ABP gitu ya. Oh, syarat-syarat yang kayak gitu. Nah, yang sangat menjirikan bahwa, oh, ini masih kosongan atau masih draft, ya ini sudah jadi. kalau ABP saya ngetik tinggal, ditinggalin untuk menyerangkan dunia dulu, bentar, misalkan kan belum berada, soal. Apa yang beda ini? Pertama, yang membedakan adalah cover. sub indo by broth3rmax